Ya baik, kita beralih ke informasi lalu lintas, pemirsa hari ini yang merupakan akhir libur panjang Ido Adha dan untuk mengetahui situasi terkini, arus lalu lintas di Tol Cikampek kami terhubung dengan Disa Amora yang berada di exit Tol Cikarang Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Disa, silakan. Disa, silakan dengan laporan Anda. Ya Juno Puncak arus balik diprediksi pada hari ini di gerbang Tol Cikarang Utara dan pada arus balik kali ini, siang hari ini terpantau sangat normal, ramai lancar, baik dari kondisi gerbang Tol yang akan mengarah ke Jakarta. Dan memang saat ini dari pihak PT Jasa Marga telah memperlakukan atau mengoperasionalkan sekitar 28 gardu Tol diprediksi untuk hari ini 97 kendaraan akan keluar mengarah ke Jakarta. Angka ini pun juga naik sekitar 20% dari angka biasanya yang hanya 77 ribu kendaraan saja yang melintas di gerbang Tol Cikarang Utara ini. Saat ini pun kondisinya pun cukup normal, ramai lancar. Kami pantau sejak tadi pagi juga tidak terjadi antrian kendaraan yang panjang dan mayoritas kendaraan yang keluar untuk mengarah ke Jakarta ini adalah mobil pribadi. Kemudian tentu dari pihak PT Jasa Marga ini juga melakukan berbagai upaya jika terjadi kemacetan terutama pada sore dan hingga malam hari nanti, dimana mengingat esok hari ini dari aktivitas perkantoran dan juga sekolah kembali normal. Upaya-upaya tersebut adalah misalnya akan memperlakukan semua gardu Tol sebanyak 31, kemudian juga akan memperlakukan kontraflow usai dari kendaraan yang keluar dari gerbang Tol Cikarang Utama ini, atau jika terjadi antrian kendaraan atau kemacetan sepanjang 1 km, maka akan langsung dialihkan kendaraannya untuk melintasi di gerbang Tol Cikarang Barat 2. Tidak hanya itu juga untuk sementara ini, LRT, pembangunan LRT juga diperhatikan untuk kenyamanan pengendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan. Jurnal yang perlu diketahui masyarakat bahwa hingga sampai hari ini, pemberian diskon untuk e-Tol ini pun masih berlaku yakni sebesar 10% dari harga normal, dan pemberian diskon ini pun selama arus mudik dan balik ini sudah dilaksanakan sejak hari Jumat kemarin. Juno. Baik, Disa Amora dari Tol Cikarang selamat bertugas kembali.